Pengakuan truk tangki BBM terbakar di Tol Ngawi? Kami cari apa saja untuk padamkan api. Truk tangki Nopol N9731UF milik PT Sinar Wahana Surya terbakar di Tol Ngawi Kertosono KM 580 masuk desa Jururejo Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dilansir dari kompas.com, sopir truk tangka, Sugeng Prianto, mengungkapkan awal mula kebakaran yang menimpa kendaraan yang dikemudinya. Diakuinya, api muncul dari belakang sebelah kiri. Dia pun langsung menghentikan truk. Saat itu, truk tersebut melaju dari arah Madiun menuju Ngawi. Warga Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini bersama keneknya mengaku langsung menghentikan laju kendaraan. Mereka berupaya memadamkan api yang mulai membesar. Sugeng mengaku menggunakan tiga alat pemadam kebakaran, apar, yang ada di kendaraan, namun api yang mulai menyambar bagian tangki tetap tidak mau padang. Sugeng Prianto mengaku pertalait yang dibawa 16.000 liter rencananya akan dibawa ke SPBU yang berada di kawasan rest area tol Ngawi, Seragen. Sebelumnya, muatan tangki sebanyak 24.000 liter dibawa dari Madiun telah berkurang karena truk juga mensuplai sejumlah SPBU di kawasan Madiun. Untuk memadamkan truk tangka yang terbakar hebat, petugas pemadam kebakaran dari kantor Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Ngawi mengerahkan tiga unit pemadam kebakaran. Kuku Junyanti, petugas pemadam kebakaran, mengaku membutuhkan waktu hingga lebih dari satu jam untuk memadamkan api. Kami kerahkan tiga unit mobil pemadam suplai air, harus dua kali isi sehingga butuh enam tangki air. Butuh waktu satu jam untuk pemadaman dan masih pendinginan, E katanya. Kasat lantas Polres Ngawi AKP Sapari mengatakan, dari keterangan sejumlah saksi api berasal dari kampas rem roda belakang sebelah kiri yang bermasalah. Api kemudian menyambar bodi mobil, hingga menyulut kebakaran yang lebih besar pada muatan pertalai. Sapari memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Jalur tol dari arah Madiun menuju Solo sempat ditutup sementara selama upaya pemadaman kebakaran truk tangki pertalai. Pertamina memastikan kebakaran truk tangki tidak mengganggu distribusi pertalai di wilayah Madiun. Namun akibat kebakaran tersebut, satu unit mobil tangki berukuran 24 KL produk pertalai mengalami kerusakan parah. Pihak Pertamina belum bisa memperkirakan kerugian akibat mobil tangki yang terbakar.